Jadi acuan-acuan kita nanti tentunya bagaimana situs ini dengan hutannya dan alamnya itu menjadi satu kesatuan. Fasilitas-fasilitas jangan sampai merusak situs itu. Jadi dibiarkan natural, alami, dan sebagainya. Nah itu, selama ini kadang-kadang begitu kita lihat candi, dibuat taman. Seperti apa? Post tiketnya aja di sebelah candinya. Begitu di foto, dapat candi sama post tiketnya. Belum nanti kursi-kursinya, konbloknya. Akhirnya jadi tempat piknik. Jadi tempat piknik gitu loh. Bukan itu konsepnya. Salam Fibibas. Kali ini kita ketemu dengan Bang Yori Antar. Oke, Bang Yori ini kemarin kebetulan saya dan beberapa tim dari Fibibas juga itu mengunjungi situs Moro Jambi. Nah, Bang Yori bisa dijelaskan sedikit gak tentang Moro Jambi dan apa yang ingin mungkin penemuan? Sebetulnya bagi saya, situs Moro Jambi itu situs yang sangat progresif. Perkembangannya luar biasa cepat, luar biasa aktif. Terutama tentunya juga satu tahun belakangan ini ya. Saya pertama kali mendatangi situs Moro Jambi itu karena pada tahun 2003 itu saya ke Tibet. Nah, ke Tibet itu kan saya melihat banyak monasteri ya. Banyak melihat monasteri. Saya mendatangi kota Lhasa, pusat pemerintahan Buddhis Tibet yang dipimpin oleh Dalai Lama. Tapi setelah Tibet dikuasai Cina, istana Potala itu kosong. Nah, Dalai Lama sendiri telah pergi keluar dari Tibet dan dia exile tinggallah di Dharamsala, India. Nah, setelah kami mengunjungi negeri Tibet, melihat arsitektur, terus melihat pemandangan alam, merasakan aura spiritual yang universal, sangat membekas di hati kami. Saya dengan teman-teman arsitek dan fotografer, ada Jay Subiakto, ada Enrico Soekarno, ada Chris Warnoko. Nah, kita kembali dan kami memutuskan untuk membuat buku namanya Tibet di otak. Nah, iseng-iseng kami tulis surat ke Dalai Lama. Iseng-iseng nih. Eh, gak taunya disambut dengan sangat cepat dan Dalai Lama memberikan kata sambutan yang begitu kami baca, kami sendiri merasa malu. Ya, kenapa? Karena kami menulis. Begini tulisannya, yang mulai ya, yang mulai adalah Lama, kami baru saja mengunjungi negeri Anda, negeri Tibet. Dan kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami orang Indonesia. Karena tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri Anda. Negeri Anda lebih sering dianggap sebagai negeri legenda atau negeri dongeng. Jawaban Dalai Lama itu adalah jawaban seorang pemimpin spiritual, seorang politikus juga, dan juga orang yang mengerti sejarah. Jawabannya begini, walaupun tidak banyak bangsa Indonesia yang mengenal negeri kami, tapi dari dahulu kami selalu mengenang Indonesia. Kenapa? Karena pendiri negeri kami, seorang guru Buddha asal India, bernama Atisa Dipangkara, sebelum mendirikan negeri Tibet, telah berguru selama kurang lebih 11 tahun. Pada seorang lama, namanya Lama Serlingpa. Serlingpa adalah Suarnadwipa. Suarnadwipa adalah Pulau Emas, Sumatra, dan Lama Serlingpa itu dikenal sebagai Dharma Kirti. Loh, saya tidak pernah dengar kok Dharma Kirti. Malu dong, kok yang mengenal sejarah bangsa Indonesia kok orang lain. Mana saya ngerti, ternyata orang di belahan dunia sana, Tibet, itu selalu dalam memberikan pelajarannya terhadap murid-murid agama Buddha, selalu ada pelajaran tentang sejarah apa itu namanya Suarnadwipa, siapa itu Dharma Kirti. Nah, dari situ saya ingin tahu siapa itu Dharma Kirti. Nah, dikait-kaitkanlah dengan kerajaan Sriwijaya, peninggalannya. Ternyata situsnya ada di Moro Jambi. Dia agak jauh sedikit dari Palembang. Nah, kerajaan Sriwijaya itu yang kayak gimana sih? Karena dalam gending Sriwijaya, selalu dinyanyikan tentang Dharma Kirti. Nah, Dharma Kirti itu ternyata adalah pemimpin, bukan pemimpin, seorang guru, guru Buddha yang sangat terkenal, bahkan Itzing pada, kalau nggak salah, abad keberapa itu ya. Dia seorang pendeta Buddha dari Cina, membuat tulisan, kalau ingin belajar agama Buddha, belajarlah ke Moro Jambi. Ah, itu ya. Ya, pendeta Itzing. Dia bilang begitu. Loh, sekarang pendeta Buddha dari India aja belajarnya sama Dharma Kirti. Nah, saya penasaran, seperti apa sih itu Moro Jambi? Nah, ternyata kami, setelah pulang dari Tibet, kami mengunjungi situs Moro Jambi. Oh, ya, ada beberapa candi di beberapa tempat. Sebagian masih tertutup hutan, sebagian belum dibuka, sebagian masih berisi batu batak berserakan. Dan di situ tersebutlah nama Profesor Arkeolog ternama Indonesia, Prof. Mundar Jitok. Prof. Mundar Jitok lah yang melakukan penggalian-penggalian itu, bersama tentunya murid-muridnya, salah satunya juga ada Pak Oteng di situ, Pak Yunus di situ, ya. Dan Prof. Oti inilah yang terus-menerus melakukan restorasi. Dan kemudian saya datang lagi, loh, ini yang tadinya situsnya masih gundukan tanah, ternyata udah mulai terbentuk, udah mulai ada bentuk, candi-candi itu. Terus kemudian, loh, kok mulai banyak, dan ternyata penggalian itu aktif. Nah, tahun lalu, saya diminta datang ke sana, begitu saya datang, saya langsung merinding. Ternyata itu tumpukan-tumpukan bangunan itu ternyata adalah satu kawasan namanya Candi Kedaton, yang terdiri dari beberapa candi. Wow, itu adalah satu manapoh. Manapoh itu adalah kumpulan candi-candi. Dan kalau dulu ceritanya, itu, Moro Jambi itu adalah kampus, universiti. Orang mau belajar Buddha, ke situ. Nah, di sini, manapoh ini belajar Buddha ini, manapoh yang lain. Dan ternyata, saya juga baru tahu, Moro Jambi itu adalah nasional heritage terpenting, terluas, terbesar di Indonesia. Luasnya berapa kali? 8 kalinya situs Borobudur. Luas ya, luas banget. Luas banget ya. Dan hampir 2 kali luasnya Candi Angkor di Kamboja. Dan kalau kita lihat, di Kedaton itu adalah satu manapoh. Di Moro Jambi tersimpan 80-an manapoh. Dan mulai digali satu persatu. Dan di situ, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengundang saya untuk memberi visioning. Visioning, bagaimana dulu situs ini bisa kita restorasi. Dan tidak hanya di restorasi, bagaimana masuk unsur revitalisasi. Memberikan fungsi yang baru ya. Nah, kemudian saya minta pada seorang arkeolog yang cukup progresif, muda, bernama Pak Agus. Data-data semua pengukuran Candi. Kita akan bikinin 3D-nya. Nah, tugas tim saya yang ada di kantor, membuat 3D dari situ-situ semua yang sudah digali. Dan kita coba cocokkan dengan cerita-cerita dari tulisan-tulisan seperti Itzing. Terus kemudian tulisan-tulisan, ya Dharma Kirti itu juga banyak tulisannya. Dan dari Itzing, dulu kami dapat data, yang ini masih menjadi perdebatan. Apa betul? Kalau Itzing bilang, ya itu situsnya itu terdiri dari material batu bata. Dari lantai, dinding, sampai atap, semua bata. Dan di situ tertulis dindingnya kurang lebih tingginya 5 meter. Nah, temuan itu semua saya gambar ulang dengan gambar seperti di dalam tulisan. Jereng, kita wujudkan 3D-nya. Kemudian, saya bilang sama Pak Hilmar Farid, waktu dia yang mengajak, karena Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan itu minta saya melihat situs-situ. Nah, saya lihat itu bersama Pak Hilmar Farid, ya. Sekjen Kemendikbud. Dan saya bilang sama Pak Hilmar Farid, Pak Hilmar Farid ini luar biasa temuan. Ini Presiden harus datang. Saya sampaikan, kenapa? Kalau enggak ini diganggu terus. Karena saya sering mendapat masukan, cerita dari Prohmudar Jito, situs ini pun juga ditimbun sama pengusaha tambang batu bara. Dan enggak mau pergi-pergi, gitu. Karena situsnya sangat luas. Nah, ini harus diamankan. Dan untuk mengamankan, enggak cukup. Cuma Menteri, Presiden harus datang. Nah, akhirnya Kemendikbud mengundang Presiden. Dan pada saat Presiden datang, saya memaparkan visioning itu. Dan apa kata Bapak Presiden? Makin terasa ya, bahwa sejarah kita dihapus. Tuh. Karena saya sampaikan sama Bapak Presiden, Bapak Presiden, kalau kita ingin menjadi bangsa yang menginspirasi, kita harus kembali ke abad tujuh. Karena di sini tempat orang seluruh dunia belajar. Loh, kalau sekarang kan Indonesia belajar sini, belajar sana, ikut-ikutan negara ini, ikutan bangsa ini, ikutan budaya luar. Sementara di dalam diri kita sendiri, sudah sangat menginspirasi dunia. Nah, kalau situs Moro Jambi ini nanti dibuka semuanya, wow, ini dahsyat sekali. Ini akan menjadi situs Buddha terbesar. Nah, oleh karena itu tentunya, dari Kemendikbud juga mempersiapkan, tentunya bagaimana kalau nanti suatu saat, ini kan bisa disebut, apa ya, semacam, maha vihara. Ya, maha vihara. Moro Jambi, karena luasnya, besarnya, dan itu kalau dibangunkan kembali, dengan berbagai visi-visi ke depan, itu tentu bisa menjadi pusat studi yang luar biasa. Oleh karena itu, kita juga mempersiapkan apa yang disebut revitalisasi. Kita cari daerah yang tidak ada situsnya, dan kita akan bikin berbagai fasilitas untuk pusat informasi. Nah, pusat informasi ini nanti ada museumnya, ada sebagainya, dan bisa menjadi tempat studi untuk Universitas Merdeka Belajar. Universitas Merdeka Belajar itu sebuah narasi, bahwa kita, yang dengan latar belakang pendidikan macam-macam, bisa belajar satu sama lain. Contohnya, arsitek bisa belajar arkeolog, arkeolog bisa belajar antropolog, antropolog bisa belajar arsitek, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu-ilmu lain itu tidak berdiri sendiri, tapi horizontal. Bang Yori, dengan apa yang sudah Bang Yori pelajari, dan lihat di sana, kira-kira harapan Bang Yori ke depan, mengenai situs Moro Jambi itu seperti apa sih, Bang? Nah, tentunya situs Moro Jambi itu gini, sekalinya kita buka, itu nanti para arkeolog yang sudah pensiun pun akan dipanggil datang, karena arkeolog tidak ada istilah pensiun. Jadi yang guru-guru, yang senior, semua akan, ini menjadi pusat perhatian yang paling utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentunya, visi kita harus berbeda dengan selama ini kita merestorasi atau merevitalisasi kawasan-kawasan Candi itu, karena di sini, Moro Jambi ini akan dibuka sebagai situs yang berbasis alam, berbasis dengan hutan, bukan diolah jadi taman. Jadi semua dibiarkan kosong, karena Bang Yori sendiri merasakan, aduh kuat sekali auranya. Jadi acuan-acuan kita nanti tentunya, bagaimana situs ini dengan hutannya dan alamnya itu menjadi satu kesatuan. fasilitas-fasilitas jangan sampai merusak situs itu. Jadi dibiarkan natural, alami, dan sebagainya. Nah itu. Nah selama ini kadang-kadang begitu kita lihat Candi, dibuat taman. Seperti apa? Post tiketnya aja di sebelah Candinya. Begitu di foto, dapat Candi sama post tiketnya. Belum nanti kursi-kursinya, konbloknya, akhirnya jadi tempat piknik. Jadi tempat piknik gitu loh. Bukan itu konsepnya. Nah nanti tentunya, harapannya tentunya di Moro Jambi sendiri gak usah bangun hotel. Kenapa? Itu yang lagi disiapkan. Masyarakat akan disiapkan bagaimana nantinya suatu saat, ini bisa banyak tamu datang ke Indonesia untuk mengunjungi situs Moro Jambi dan masyarakat harus dapat manfaatnya dengan membuat homestay-homestay. Jadi jangan bikin hotel. Kalau mau kita belajar dari angkor, situs angkor. Situs angkor itu, kawasan penginapannya, itu kurang lebih setengah jam dari situsnya. Dibuatlah kota baru namanya Siam Riep. Nah, jadi jangan sampai kayak udah-udah nih Candi. Wah langsung hotelnya di sebelahnya. Penuh. Wah jadi pasar malam. Ya udah jadi terlalu komersial. Mendingan jauh-jauh. Nah nanti turisnya kalau mau tinggal living, belajar mengenai situs, penggalian, ikut belajar menggali, ikut belajar arkeolog, mereka bisa tinggal di dalam homestay-homestay. Jadi masyarakat ikut menikmatinya. Masyarakat juga ikut tidak menjadi penonton. Itu sudah disiapkan. Jadi nanti konsep inilah yang disebut jangan sampai nanti jadi mass tourism. Tapi quality tourism. Dan juga turis-turisnya itu nanti akan tinggal bersama masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau ini nggak diatur, wah itu semakin lama hotel bisa muncul di mana-mana, nggak ada aturannya, akhirnya lama-lama jadi rusak. Jadi itu situs itu memang seluruhnya cukup sangat luas dan itu harus diamankan. Mana zona 1, mana zona inti, zona 1, zona 2, zona 3. Harus jelas. Dan itu harus diamankan. Karena ini luar biasa luasnya. Dan satu lagi. Begitu situs Moro Jambi diangkat, itu sejarah peradaban Indonesia nyambung semua. Kenapa? Di akhir era Moro Jambi itu diserang oleh bangsa Chola dari India. Dan mereka diserang dan mereka terdesak. Mereka memindahkan pusat pemerintahannya atau pusat pendidikannya ke Damas Raya. Lebih masuk ke dalam di Damas Raya. Dan kemudian ada dua putri Damas Raya yang dikirim ke Majapahit. Yaitu Darah Petak dan Darah Jinga. Di Majapahit dia bertemu dengan Raden Wijaya. Moro Jambi ini lebih lama usianya daripada Majapahit. Lebih lama dari Borobudur. Ini paling lama, paling tua. Dan salah satu dari putri itu kemudian menikah sama Raden Wijaya. lahirlah Aditya Warman. Siapa itu Aditya Warman? Dia adalah Raja Pagaruyung. Raja Minangkabau. Jadi orang Minang leluhurnya Raja Jawa bapaknya. Nah tapi Pagaruyung itu itu kerajaan yang melahirkan dinasti Pagaruyung Sumatera Barat. Dan jadi nyambung itu. Nah sedangkan Dharma Kirtisi itu sendiri itu orang Melayu. Nanti nyambung itu semua. Satu peradaban yang ada di Sumatera nyambung juga ke Jawa. Jadi kita juga kalau kita akan beruntung kita akan mengenal sejarah kita sendiri. Yang selama ini dipendam, dihapus gitu. Kemana terakota kita? Kemana batak kita? Kenapa begitu disusun cuma tingginya satu meter? Kalau menurut ceritanya Itzing 5 meter. Bisa jadi batak-batak kita itu sengaja dirubuhin oleh kolonial Belanda. Belanda kan ingin membangun butuh batak ya diambillah. Ya semua kerajaan kita keraton Cirebon apa segala macam kan dihabiskan sama kolonial. Nah begitu caranya kolonial kalau mau menghapus sejarah menghapus budaya Indonesia yang luar biasa ya harus dilupakan. Nah dengan adanya penggalian situs Moro Jambi ini impactnya kemana-mana. Sejarah kita akan saling menyambung semua satu sama lain. Peradaban kita kita lebih tahu ya. Dan sekarang muncul pertanyaan sebelum Moro Jambi ada apa sebetulnya? Benar. Ada agama apa sebelum Moro Jambi? Sudah ada lagi yang mengeluarkan teori. Sebelum ada agama Buddha di Moro Jambi kita sudah punya agama namanya Dharma. Nah pertanyaannya mana lebih dulu? Moro Jambi atau Nalenda yang kembarannya di India? Nah itu dia. Itu kerennya kan sih. Itu masih pertanyaannya belum ada jawabannya gitu ya. Ya jadi kita nih beruntung ngebuka Moro Jambi pada saat saya ngebuka situs ini mulai dibuka saya mendapat kontak dari banyak orang termasuk dari luar negeri. Oh kita punya surat-surat Dharma Kirti oh kita punya data-data ini ya ya tentunya konsep arkeolog itu kan macam-macam ya arkeolog itu juga ada arkeolog yang konservatif kalau konservatif itu berdasarkan temuan yang ada di sini jangan mengandai-ngandai jangan mengandai-ngandai ada arkeolog progresif progresif itu yang memberikan visi wow visi ini dulu nih kayaknya dulu bangunannya setinggi ini kurang lebih seperti ini kalau yang konservatif ya kalau adanya temuannya segini ya kamu jangan mengandai-ngandai kalau dulu dindingnya jadi segini nah itu macam-macam ada juga arkeolog yang ngayal by order juga ada gitu loh nah itulah dan saya senang paparan tadi yang kami ajukan ke Pak Jokowi berhasil diterima dengan sangat baik sama Pak Jokowi dan diberi anggaran yang luar biasa besar termasuk terbesar dalam sejarah kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mengupas itu 80 manapu gitu kalau kamu pernah ke Morjambi sebelumnya kamu akan kelihatan tahu bedanya apa yang udah dilakukan sama para oh ya perbandingan antara pada saat yang sebelum Morjambi itu ditanangkan oleh Presiden Jokowi itu begitu banyak bangunan yang gak ada yang gak ada urusannya karena dilakukan seperti piknik tempat piknik bangunan ini dibikin-bikin itu sekarang bangunan itu udah persilang semua gitu loh bersih dan begitu lihat Morjambi wow lain lagi kalau dulu tutupan bangunan ini tutupan bangunan ini bangunan itu bangunan aneka ragan bentuknya gak ada rumah-rumah itu itu baru bukan ini bangunan-bangunan baru bangunan-bangunan baru tapi konsep kita kan konsepnya kosong semua kita buka jadi bangunan-bangunan yang nanti buat bangunan-bangunan penginapan penelitian bangunan meeting itu udah gak ada semua udah dihapus jadi yang ada ruangan kosong jadi yang ada ruangan kosong hutan situs nah kurang lebih seperti itu oke deh jadi nanti tentunya Morjambi ini situsnya akan mengundang banyak teranggalah-teranggalah teranggalah ahli arkeolog termasuk dari luar negeri itu pasti kenapa kita lihat aja di Mesir contohnya Mesir Mesir itu itu saking banyaknya temuan sampai musimnya harus bikin musim baru musim kair yang lama udah pindah ke musim yang lebih besar lebih raksasa bentuknya tapi ya kita gak harus nyuruh-nyuruh kayak Mesir karena musim yang baru ini kayak udah piramid model baru begitu ya karena para ahli arkeolog-arkeolog seluruh dunia tuh menggali di nanti mau ambil dulu nah kan ini bisa menundang para arkeolog luar negeri loh mereka juga mau riset mereka juga mau menggaliin berdasarkan teori yang berdasarkan ilmunya ini akan menjadi tempat arkeologis yang sangat dahsyat oke menarik ya ternyata ya yang murah jambi iya menipu kedaya tarik yang cukup besar bahkan sampai ke luar negeri oh iya pasti pasti oke kalau begitu terima kasih banyak Bang Yori oke sekian dari tim Fitbibas kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi konten yang lebih menarik salam Fitbibas selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati terima kasih